Halo, ketemu lagi bersama kami Dunia Burung Channel Hari ini kita mau berbagi pengalaman nih teman-teman Pengalaman apa? Ikuti terus video kali ini Jangan di skip-skip ya, biar lebih jelas Oke, pengalaman kali ini soal perawatan cendet Yang sederhana, simple Tetapi hasilnya lumayan bagus lah Untuk harian ataupun gantangan Jadi untuk pemeliharaan yang sederhana Perawatan, perawatan yang sederhana Ini maksud saya Mandi gak tentu Jemur jarang Yang penting EF-nya itu rutin Terus apa ya Buka krodong tetap bunyi Gitu kan dari perawatan kita Buka krodong langsung bunyi tak mas ya? Iya, buka krodong langsung bunyi Jadi perawatan simpelnya yang saya maksud itu Kalau kita tahu karakter burung Maksudnya kita mengenali Burungnya itu maunya Beginilah misalnya Jangan maunya itu jangkrik itu tiga Pagi sore tiga 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 Nah kita cukup disitu Pemberian jangkrik tiga tiga Dan lebih sering terjadi Ada yang lima lima Ini Pemberian jangkrik Terus EF tambahan lain apa? Gak ada Cuma jangkrik tok Tapi kok gacor? Disitu Dari segi penjemuran kita Untuk penjemuran Kalau misal kita Tidak Berpatokan Misalnya Sering Berpergian lah Jarang Jarang ngeluarin burung Pas waktu pagi Itu nanti Kalau udah jadi kebiasaan Si burung Ya burungnya nyaman-nyaman saja Burungnya nyaman Kita ngerawatnya juga nyaman Jadi kita gak kemurung Misalnya Kita pergi Wah terus lupa ini Oh burungnya Belum tak Jemur Belum tak kasih ini Belum tak ini Belum tak ini Nanti Jadi repot sendiri Kalau perawatannya Kita bikin ribet Ya kita rawat burung itu Karakternya gimana Misalnya Karakternya itu Mintanya dingin Ini kan kita Tidak perlu menjemurnya itu Setiap hari teman-teman Ada yang Penjemuran cendet itu Cuma seminggu dua kali ada Ada yang Bahkan sama sekali Tidak dijemur Burungnya tetap bunyi Tetap mau koncer Nah itu karakter Atau tripikalnya itu Si pemilik udah tahu Karakternya itu Mintanya Dingin Atau panas Misalnya kita memiliki Burung yang bertripikal Karakter panas itu Misalnya minta panas Cuma simple Kita jarang mandikan Terus pemberian EF Kita bisa tambah Hongkong Itu gak masalah Kalau tripikal burungnya Burung cendetnya Minta panas Itu gak masalah Yang penting kita tahu Oh caranya begini Begini Burung ini Burung si A ini Mintanya Penjemuran lama Jarang mandi Dia gacor Kalau dimandikan Dia Kendor Lemas Lesu Itu kan karakternya Minta panas Beda Dengan yang karakternya Minta dingin Yang minta dingin itu Meskipun kita gak jemur Itu tetap gacor Jadi kita bikin simple Dengan cara mengetahui Karakter burung cendetnya Jadi seperti itu teman-teman Lalu kita sesuaikan Dengan perawatan harian kita Nanti kalau udah tahu semuanya enak Mau kasih Jangkrik jam berapa Mau kasih Penjemuran itu Siang atau pagi atau sore itu Gak masalah Jadi dibikin simple gitu teman-teman Sederhana Sederhana Nanti kan untuk Perawatan Atau settingan Digantangan Yang berbeda Ini karakter burungnya Kalau digantang itu Mintanya gimana Minta mandi Atau Enggak Nah itu kan nanti ketahuan Setelah kita coba latih Coba kita track Kalau udah ada gacoan Bahan Yang Pastolan lah Kita coba track Sama-sama burung muda Kita main polos saja Polos itu maksudnya Settingan harian Misalnya Dari pagi Kita gak ngerawat Burung Terus sorenya kok Pengen coba track Gak masalah dicoba Asalkan kita harus tahu loh Dearakter Dari Burungnya itu Maksudnya Burung itu Minta panas Atau minta dingin Itu kita harus tahu Terus Misalnya kita pulang kerja Pengen track Coba track Nanti kurang gimana Pasti tahu Jadi untuk teman-teman ya Yang Terpeng Yang Sibuk Atau yang jarang Menangani burung Atau Jarang ngopeni lah Misalnya tinggal pergi terus Atau Gimana lah Itu Gak apa-apa Dicoba itu Nanti pasti tahu lah Ini burungnya itu Seperti ini Kurang apa Kok burungnya lemes Tadi gak dijemur Pas di track lemes Nah itu perhatikan Cuma Minta kurang jemur Minta panas Coba dikasih Ulat Hongkong Atau Apalah Begitu teman-teman Ya ya Jangan dipikin pusing lah Biar Teman-teman itu Gak cepat bosan Dalam memelihara Burung cendet Terus Misalnya Burung cendet ini Kalau galak Matokin tangan Itu kenapa ya Apa Telat EF Atau lupa Gak dikasih EF Kita juga harus Wajib tahu Teman-teman Jadi Memelihara burung cendet Itu berusaha Dari diri sendiri Misalnya Kita coba Dari diri sendiri Misalnya aku Aku pertama Pelihara cendet Coba Setting sendiri Belum tanyain Gak jadi Kita tanya Teman-teman Sama Orang yang Lebih dulu Memelihara burung cendet Pasti dikasih tahu Gak ada yang disembunyikan Karena Sama-sama Penghobi ya Pasti Saling Tukar pikiran Dalam Memelihara burung cendet Burung cendet saya Ini kurang gini Kurang gini Gimana ya mas Pasti dikasih tahu Jadi seperti itu ya Teman-teman Cara simpel Memelihara burung cendet Gak usah Dibikin repot Yang penting Kita nyaman Burungnya nyaman Cukup Ketahui karakternya Kita setting Dengan karakter burung Pasti burungnya gacor Mungkin cukup Sekian video kali ini Soal penjelasan Mengenai perawatan simpel Ya sebenarnya Simpel tapi Harus Rutin Maksudnya rutin itu Yang sudah Sering saya katakan itu Rutin itu Maksudnya Pagi jangkrik Sore jangkrik Terus pemandian itu Bebas Sesuai karakter burung Aja Oke mungkin Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Tetap Jangan lupa like-nya Comment Subscribe Yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Biar tidak ketinggalan video Video-video kami berikutnya Salam Kicau Mania Kicau Mania